Malaysia adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara. Negara ini memiliki dua wilayah, yaitu semenanjung yang berada di barat Malaysia dan wilayah Borneo Utara yang berada di bagian utara Pulau Kalimantan yang menjadikannya sebagai wilayah timur Malaysia. Seberapa kuatkah militer pertahanan Malaysia? Saat ini pertahanan Malaysia diatur oleh Angkatan Tentera Malaysia, ATM. Saat ini komposisi ATM diperkirakan terdiri dari 110 ribu personel aktif dan terbagi dalam tiga angkatan, darat, laut, dan udara. Saat ini kemampuan pengembangan pertahanan Malaysia sedang ditantang oleh kemampuan finansial yang rendah membuat proses modernisasi militernya sangat lambat bila dibandingkan dengan jiran-jiran lainnya. Namun untungnya Malaysia memiliki militer yang cukup kuat dan diperhitungkan secara kualitas tempurnya. Pada masa kolonial Inggris menjadi medan tempur oleh Jepang dalam melawan Inggris selama Perang Dunia Kedua. Selepas kemerdekaannya dan pembentukan negara Malaysia yang dikenal hingga saat ini juga pernah mengalami serangan dari Indonesia dalam konfrontasi operasi Dwi Kora. Selain menghadapi kekuatan-kekuatan besar dunia pada saat itu, Malaysia pernah mengalami beberapa konflik internal. Konflik tersebut yaitu darurat Malaya dan konflik pemerontakan komunisme kedua yang melawan kelompok Partai Komunis Malaya. Konflik internal terbaru yaitu pemerontakan Sulu yang memasuki wilayah Sabah pada tahun 2013. Militer Malaysia juga memiliki pengalaman yang cukup berhaga dalam terlibat di berbagai misi perdamaian internasional. Peristiwa tempur pada misi perdamaian Malaysia yang sangat terkenal yaitu upaya penyelematan pasukan AS yang jatuh di Mogadishu, Somalia pada tahun 1993. Kekuatan Darat Malaysia memiliki 80 ribu pasukan aktif. Pasukan Askar Wataniah Pasukan aktif ini dibantu oleh satuan komponen cadangan yang dikenal dengan Askar Wataniah dengan kekuatan sebesar 50 ribu pasukan. Hal ini tentu sangat berbeda dengan Indonesia yang baru membentuk komponen cadangan profesionalnya. Walaupun secara kuantitas bila dibandingkan negara lain tergolong lebih rendah, namun persenjataan darat tentera Malaysia boleh dibilang cukup berkualitas baik bila menghadapi ancaman-ancaman militer terkini. Alusista Saat ini tentara darat Malaysia memiliki 48 tank tempur, 1.200 lebih kendaraan tempur, dan ratusan artileri. Persenjataan darat unggulan Malaysia yaitu tank PT-91M Pendekar yang dikenal sebagai pelopor tren tank tempur modern di Asia Tenggara. Kendaraan tempur angkut unggulan yaitu AV-8 Gempita buatan anak bangsa Malaysia yang mampu menghajar kendaraan ringan dan dapat dipasang rudal anti-tank. Sistem artileri unggulan Malaysia yaitu roket serang Astros-2. Tentera darat Malaysia juga memiliki helikopter yang berperan sebagai pengangkut pasukan yaitu helikopter Nuri dan AWA-109. Berbeda dengan ade lainnya di Asia Tenggara, korps penerbangan Malaysia hingga saat ini tidak memiliki helikopter khusus serang darat dan saat ini peran tersebut diisi oleh AWA-109 dan nantinya akan disusul oleh heli serang ringan MD-530D. Kekuatan Laut Tentara Laut di Raja Malaysia, TLDM, memiliki kekuatan sebanyak 15.000 personel dan 70 lebih kapal. Keberadaan TLDM bagi Malaysia sangatlah penting karena dapat memberikan kekuatan dalam mempertahankan wilayah kelautannya yang memiliki kerentatanan keamanan seperti di Selat Malaka yang memiliki potensi perompakan dan dan Laut Tiongkok Selatan yang memiliki potensi konflik sengketa wilayah. Selain itu, TLDM juga berperan dalam menjamin koneksi antara wilayah Semenanjung dan Borneo Utara. Kapal tempur modern yang dimiliki TLDM Malaysia ada 19 kapal yang boleh dianggap mampu menghadapi serangan kapal musuh. Beberapa contoh kelas kapal unggulan tersebut yaitu kapal selam kelas Perdana Menteri yang terdiri dari 2 kapal, kapal fregat kelas Maharaja Lela yang terdiri dari 1 kapal aktif dan 5 dalam proses pembuatan, kapal korvet kelas Laksamana yang terdiri dari 4 kapal, dan lain sebagainya. Operasional tempur TLDM juga didukung beberapa komponen. Komponen bantuan tersebut yaitu terdiri dari kapal bantuan seperti 3 kapal bantuan operasional, auxiliary ship, dan 1 kapal penyelamat kapal selam. Kuatan Udara Angkatan Udara Malaysia atau secara resminya dikenal dengan tentera udara di Raja Malaysia, TUDM, juga memiliki peranan vital bagi pertahanan Malaysia. TUDM memiliki 15.000 personel dan memiliki pesawat paling tidak sekitar 190-an pesawat. Pesawat tempur multiperan milik TUDM sangatlah rendah yaitu sekitar 26 pesawat multiperan yang terdiri dari 8 FA-18D Hornet dan 18 Sukhoi SU-30MKM, dengan pesawat SU-30MKM yang digadang-gadang merupakan varian Sukhoi SU-30 tercanggih di kawasan Asia Tenggara. Untuk pengangkutan, TUDM mengandalkan 25 pesawat angkut dan 16 helikopter. Pesawat angkut unggulan yaitu C-130 Hercules dan Airbus A400M yang mampu memiliki kemampuan pengisian bahan bakar udara. Helikopter angkut yang digunakan yaitu Eurocopter Karakal. Sebagai negara maritim, Malaysia juga menggunakan pesawat patroli laut yaitu Super King Air dan nantinya akan menggunakan CN-235 yang saat ini sedang dimodifikasi sebagai pesawat patroli laut. Kesimpulannya, Malaysia termasuk militer terkuat di Asia Tenggara diimbangi dengan alusista yang mumpuni dan canggih serta keterampilan pasukan yang sangat terlatih dan profesional. Malaysia juga anggota aliansi Five Power Defense Arrangements, FPDA, bersama dengan Singapura, Selandia Baru, Australia, dan Inggris. Jika Malaysia mengaktifkan klausul serangan terhadap satu negara anggota akan merupakan serangan terhadap anggota aliansi lainnya, jangan lupa juga, Inggris adalah anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, yang juga punya klausul sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!